Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes scannet produknya dari HP Serinya 5590 buat tab-tab di Shopee ya Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim Di unit ini dia bisa ADF dan juga flatbed atau glasses ya Baik, disini saya akan taruh dokumen langsung A4 ya Untuk maksimum di unit ini dia sampai folio ya Sampai folio Tapi kali ini saya pakainya A4 Kita masuk di aplikasinya Saya pakai aplikasinya quickscan Kita masuk di input Pastikan unitnya sudah terbaca di aplikasinya Scan gate 5590 ya Bawah dari HP Dan saya pakainya dokumen feeder simplex disini Kalau mau duplex silahkan klik yang paling bawah Kalau mau flatbed Yang Atau glasses ya Yang ini Flatbed seperti ini Nanti anda settingnya di bawah Untuk proses scanningnya Baik, disini saya ubah lagi jadi Di dokumen feeder Ini simplex Color photo A4 saya pilih disini Terus untuk bit per pixelnya Disini saya pakai 24 Untuk resolusinya disini saya pakai 150 aja Dan langsung saya ke output ya Untuk cropping, filter disini saya ubah Kita masuk langsung di output Saya taruh di dokumen my scan nantinya Di dokumen Terus Atas nama tab tab ya Formatnya pdf Disini Saya klik scan aja langsung Dan nanti saya akan melanjutkan untuk proses scan di flatbed ya Kita tunggu Nanti disini ada preview nya Kita atasin Untuk proses scanning Oke, ini proses feeding nya Untuk feeding nya dia dari atas ke bawah ya Seperti ini Feeding nya dia dari atas ke bawah Kita tunggu sampai proses scanning nya selesai Dia akan ada preview disini Kita tampilkan disini aja Untuk melihat proses scan nya Disitu saya taruh beberapa dokumen ya Untuk kelengkapannya saya kasih Adapter, kabel data Untuk driver sama software Nanti saya kasih berbentuk barcode Jadi disitu anda bisa scan Dapatkan link nya Link nya anda copy di google chrome Atau kalau enggak bisa diketikan ulang ya Nanti saya kasih untuk link nya Biar bisa diketik ulang Kalau sudah dapat di google chrome Silahkan di download untuk folder nya Foldernya disitu Di klik aja nanti di download Kalau sudah dapat Baru di install seperti biasa ya Kalau misalkan ada kesulitan Boleh tanya di marketplace nya Nanti kita bantu Oke disini ada beberapa dokumen Atas nama tt98 ya Atas nama tt98 Ini dokumen terakhir Ini dokumen terakhir Disini kalau misalkan kita lihat Ada beberapa ya Kalau sudah kita klik set Dan ini dia hasil scan nya Langsung tampil ya Tt98 dengan format nya pdf Kalau kita format nya Flatbed seperti apa Kita akan masuk lagi di aplikasinya Ini kita close Kita tinggal ubah di bagian input Feeder kita ubah jadi flatbed ya Oke Dan saya disini sudah siapkan dokumen Size nya 4 juga Nah seperti ini Ini size nya 4 Kita taruh disini Untuk penempatannya disini ada Apaya logo emblem ya Dokumen disini Apaya emblem gitu Kita taruh disitu Kita tutup Kita akan masuk lagi di aplikasinya Seperti ini Untuk penyimpanan Langsung aja saya di output disini Atas nama tenten ya Format nya disini pdf Jadi disini jpg nya saya lepas dulu Centang nya saya klik di bagian pdf Atas nama tenten disini saya tambahkan aja ya Tt platbed ya Seperti itu Kita coba preview Oke seperti ini Untuk hasil Preview nya Kita coba rotate ya Karena ini kebalik Kalau sudah oke Baru kita klik scan Oke itu dia untuk hasil Rotate nya Dan Kita klik set Oh ya Dengan folder yang sama Dan ini dia untuk hasilnya Disini bedanya ada Flatbed nya ya Kalau kita lihat disini Ada flatbed nya ya Tulisan flatbed Dan ini dia untuk hasil scan nya Oke itu dia untuk hasil test nya Sekian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya